Mengenal hewan di wilayah neotropik Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan wilayah neotropik? Wilayah neotropik atau neotropikal adalah daerah yang meliputi bagian Amerika Tengah mulai dari Meksiko sampai Amerika Selatan hingga wilayah Kepulauan Karibia dan Florida. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau di wilayah neotropik ini, nyawa hewan khas tersendiri? Sebelum kita cari tahu ciri-ciri hewan itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebenarnya, ada 2 juta spesies hewan yang hidup di bumi. Seluruh spesies tersebut tidak hidup di satu tempat yang sama. Mereka tersebar di berbagai wilayah di muka bumi. Sekitar abad ke-19, seorang naturalis asal Inggris bernama Alfred Russell Wallace membagi wilayah persebaran menjadi 6 bagian, yakni paleotropik, oriental, paleatrik, neatrik, neotropik, dan Australian. Nah, hewan-hewan neotropik ini meliputi wilayah Meksiko, Florida Selatan, Bahama, Bermuda, Panama, Kolombia Timur, India Barat, Venezuela Utara, Dataran Tinggi Venezuela, Brazil, Uruguay, Argentina Barat, Amazon, Pegunungan Andes, Kepulauan Galapagos, hingga sekitar pantai Samudera Pasifik. Jenis-jenis hewan dalam wilayah neotropik dapat dibagi sebagai berikut. Burung Wilayah neotropik dipenuhi oleh berbagai spesies burung. Belum lagi, daerah Amerika Selatan terkenal sebagai benua burung. Dilansir dari Ornithology, The Science of Bird, Amerika Selatan memiliki 3.402 spesies burung, dan Brazil memiliki 1.800 spesies burung dengan banyak spesies endemik. Contoh dari spesies burung endemiknya adalah mamalia atau burung unta, tinamos, burung ayam batu, kolibri, lebah, makau, hoaxin, dan guacaro. Mamalia Wilayah neotropik memiliki 32 mamalia dengan 16 diantaranya adalah fauna endemik. Salah satu mamalia endemik neotropik adalah kelompok Senaartra atau Endentata. Berdasarkan University of California Museum of Paleontology, Senaartra adalah sekelompok kecil mamalia euterian, insektivora, dan herbivora yang bertubuh kecil hingga sedang, kira-kira beratnya sekitar 60 kg. Kelompok Senaartra endemik neotropik adalah slot, trenggiling, dan armadilo. Selain Senaartra, terdapat juga mamalia berupa oposum, tikus, tikus oposum, oposum air, marmorset, tamarin, kapucin, monyet tupai, 11 spesies hewan pengerat, dan 5 spesies kelelawar endemik termasuk kelelawar vampir. Reptil Wilayah neotropik juga dipenuhi oleh berbagai macam reptil loh teman-teman. Salah satu reptil endemik adalah Kadal santusia. Reptil lain yang menempati wilayah neotropik adalah buaya, kaiman, toke, kura-kura, ular piton, anak konda, dan berbagai jenis spesies ular lainnya. Amfibi Wilayah neotropik sebenarnya memiliki 2.916 spesies amfibi dengan 96% adalah endemik. Keseluruhan spesies tersebut mencakup katak, kodok, dan salamander. Ikan Di wilayah neotropik memiliki ikan endemik seperti ikan piranha, langvis Amerika Selatan atau Lepidosiren, langvis Ethiopia atau Protopterus, dan belut listrik. Namun, di wilayah neotropik tidak ditemukan ikan mas. Nah, di wilayah neotropik ini tidak terdapat berang-berang, landak, heina, dan antropoid seperti simpanse dan gorila. Wah, ternyata hewan-hewan di bumi tersebar di 6 wilayah ya teman-teman. Nah, bisakah kamu menyebutkan persebaran wilayah itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax